Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 18. Oh, begitu benar. Boampoe telah memperoleh berita yang jelas sekali, tahukah kau di mana tempat rapat mereka itu cuma di gunung Lamga ini, tempatnya yang tepat, entahlah, banyak tempat yang baik di gunung ini, semuanya loohu ketawi. Mungkin di salah satu antaranya, tiba-tiba si Yaupe ingat hal dua orang tadi. Loociampoe, apakah loociampoe mempunyai murid tandanya berbisik? Ban liang menggeleng kepala. Tidak, aku tinggal sendirian di sini, jikalau begitu, tempat kediaman loociampoe, sisinya telah orang duduki, kata si Yaupe yang terus menuturkan segala apa yang ia dengar dan lihat orang tua itu tersenyum. Tidak ku sangka Lamgak yang biasanya sunyi senyap sekarang menjadi ramai sekali ujarnya, syukur tempatku sangat tersembunyi, biar di sini ada orang lain, tak mudah mereka menemukannya, sekarang mari kita pergi ke tempatku itu, untuk beristirahat. Nanti aku menyiapkan segala apa, untuk kuturut kau pergi mencari tempat rapatnya ketua-ketua keempat partai besar itu sekalian kau menikmati keindahan pemandangan alam di sini. Boampoe masih mempunyai dua orang kawan, nanti Boampoe panggil mereka datang kemari untuk memberi hormat kepada loociampoe, kata si Yaupe. Baik, akan loohu tunggu di sini si Yaupe lalu lari pergi mencari Oeyeng dan Kha Okong. Ia dapat menemukan mereka itu di tempat yang dijanjikan saudara-saudara, mari ikut aku menemui seorang jago bulim angkatan tua, siapakah dia tanya Oeyeng. Kenalan baru, apakah to aku telah perkenalkan diri asalmu kepadanya ya, loociampoe itu pernah membela pek kopo karena itu dia sampai di luka jago-jago butong dan kunlun karena lukanya itu, dia hidup menyendiri. Dia dapat dianggap sebagai sahabat dan penolong keluarga ku. Dia tahu banyak tentang urusan dahulu, kalau tidak, tidak nanti dia mau ikut campur lagi, Oeyeng teliti, dia berdiam, tidak demikian dengan Kha Okong. Kalau dia mencurigakan, kita bunuh saja kata si Smirono ini si Yaupe dan Oeyeng tidak melayani bicara. Saudara muda itu memang biasa menuruti adat saja, cuma kadang-kadang dia sadar dan sabar. Lalu ketiganya berangkat. Si Yaupe jalan di depan. Ban Liang berada di tempatnya. Inilah ban loociampoe, si Yaupe memperkenaikan. Lekas kamu beri hormat Oeyeng memberi hormat sambil menjura dalam. Ia turut kata-kata ketuanya. Di mata dia seorang tua tak mirip orang yang baik hati. Ban Liang sebaliknya mengawasi tajam kedua pemuda itu. Dapatkah mereka berdua dipercaya tanyanya kepada si Yaupe? Lekas-lekas si Yaupe memberitahukan, inilah dua saudara angkatku. Kami telah berjanji akan sehidup semati. Mereka kenal baik asal usulku, bagus, ya kau mencurigai kami kata Kha Okong Nyaring. Sebenarnya kami justru masih menyangsikan kau, loociampoe, si Smirono ini bicara belak-belakan Ban Liang tidak menjadi gulsar, bahkan sebaliknya, dia tertawa lebar. Bagus kau lihat saja nanti katanya. Selama hidupku aku selalu berbuat baik, aku biasa membantu si lemah menindas si kuat, selama itu hampir tak ada orang rimba persilatan yang memuji aku. Tapi aku tidak menghiraukannya sekarang, setelah hampir tiba saatnya aku masuk ke dalam liang kubur, aku akan muncul pula. Mesti aku melakukan sesuatu yang menggemparkan dia tertawa pula, terus dia menengadah, dan akhirnya menambahkan, selama beberapa puluh tahun yang terakhir ini, di antara pelbagai peristiwa, peristiwa Chokipo adalah yang paling hebat, jikalau aku dapat mencuci bersih penasaran itu, puas hidupku, matipun aku rela kembali si tua itu tertawa, suatu tanda dia gembira sekali. Siapa memberi hormat pada jago tua itu? Loociampoe baik sekali katanya. Loociampoe, terimalah hormatku tak usah kau berterima kasih padaku, berkata orang tua itu. Meski aku bekerja untuk keluargamu tetapi sebenarnya untuk peri keadilan, untuk peri kemanusiaan KHA Okong melihat langit. Sang malam bakal lekas tiba, katanya. Sekarang kita masih belum tahu tempat berapa pihak empat partai itu, aku khawatir nanti lenyap kesempatan kita, benar, kata si jago tua. Aku kenal hampir semua bagian gunung ini, marilah kita mencari, mungkin tak sukar menemukan tempat musyawarah mereka itu. Loociampoe telah lama tinggal di sini, tahukah Loociampoe kalau-kalau di sini berdiam seseorang atau suatu rombongan sampai sebegitu jauh? Tidak sahut Banliang. Entahlah kalau yang baru datang, KHA Okong mengawasi orang tua itu, sekarang dia berkesan baik, kita harus waspada dan berhati-hati, Banliang memberitahu. Andai kata ada rombongan yang berdiam di sini, sebaiknya jangan kita bentrok dengannya kecuali terpaksa. Loociampoe benar, oeyeng setuju. Sekarang, kata Banliang pula, kiranya perlu segera mencari tahu tempat musyawarah keempat partai. Menurut dugaanku, mereka berapat mengenai urusan Pek Kopo, oeyeng mengangguk. Kapankah Loociampoe hendak bertindak tanyanya? Sekarang juga setujukah kamu kami selalu bersedia, kata oeyeng. Banliang tersenyum, lalu ia berangkat. Inilah tidak disangka oeyeng, yang segera menyusul, demikianpun kedua kawannya. Mereka berlari-lari mendaki, si jago tua selalu berada di depan. Sesampainya mereka di atas puncak maghrib pun tiba. Banliang memandang ke sekitarnya, lalu ia menunjuk ke satu arah. Jikalau terkaanku tidak meleset, mereka tentu berkumpul di sana, di puncak Ciongganhang itu katanya sejenak. Kemudian apakah dasar alasan Lociampoe puncak itu tinggi, curam dan sulit didaki titik jalan naik cuma sebuah jalan kecil, maka jalan itu mudah untuk dijaga. Buat merundingkan soal rahasia, Ciongganhang paling tepat, andai kata mereka tidak berada di sana tanya KHO Kong. Mungkin di lembah Wan Ciu kan, jika begitu, sekarang mari kita pergi ke Ciongganhang dahulu, mengajak Siopet. Baik, marilah berkata Banliang. Jalanan berbahaya, berhati-hatilah kembali jago tua ini jalan di muka. Jalan mendaki, benar-benar meminta tenaga dan kewaspadaan, karena sulitnya, karena cuaca pun sudah guram. Dan pula Ciongganhang terpisah jauh, walau tampaknya dekat. Selang satu jam lebih, barulah mereka sampai di kaki puncak. Oeyeng dan KHO Kong bernapas sengal-sengal dan bermandikan peluh, Banliang dan Siopet lumayan saja. Kuat sampai di jalan kecil untuk mendaki itu, kita perlu jalan lagi kira-kira tiga lip, berkata Banliang. Maka itu baik kita beristirahat dahulu sebentar, kalau benar empat ketua partai itu berada di atas puncak mungkin kita bakal melakukan pertempuran, berkata KHO Kong. Karena itu perlu juga kita mengasuh sebentar di sini. Banliang merasa letih jua, ia lantas mendahului duduk bersemadi. Kira kita satu jam lamanya rombongan ini beristirahat, kemudian mereka mulai pula dengan perjalanan mereka. Sekarang mereka mendapat tenaga baru. Tak berapa lama, tiba sudah mereka di jalan kecil yang ditunjuk itu. Lohu akan jalan di muka, kamu bertiga berhati-hatilah, pesan si jago tua, yang mulai mendaki jalan kecil itu. Usahakah supaya kita jangan menerbitkan suara-suara, Siopet bertiga memberikan janjinya. Puncak Ciong Gan Hang tinggi beberapa ratus tombak, empat penjurunya berupa seperti tembok dan berlumut juga, sukar orang mendakinya kalau tidak ada jalan kecil itu. Jalan kira-kira baru setengah, mendadak Banliang berhenti maju lebih jauh, terus dia melompat ke sisi, untuk bersembunyi di balik sebuah batu besar. Melihat itu, Siopet turut berhenti seraya memberikan isyarat kepada kedua saudaranya, untuk mereka juga berdiam, setelah mana ia mengawasi tajam ke arah depan cahaya bintang membantunya. Sejauh delapan tombak di bawah pohon cemara, di atas sebuah batu yang besar, tampak seorang pendeta lagi duduk bersilah. Dia mengenakan jubah abu-abu, di depannya terletak senjatanya, sebatang tongkat yang berkilauan benarlah di sini, pikir si pemuda ini, yang terus menghampiri Banliang. Ia berbisik, rupanya pendeta dari Siow Lim Siye, benar, dia menjaga di sini, itu artinya tak ada jalan lain untuk sembunyi pun sukar, habis bagaimana kita harus sergap dia agar sekali pukul dia terbinasa. Di tangan begitu kita baru bisa mencegah dia memberi isyarat kepada kawan-kawannya, Siopet berpikir. Melihat jaraknya itu, pendeta itu tak dapat diserang sekalipun dengan senjata rahasia. Ia, apakah kau pandai menggunakan senjata rahasia tanya Banliang, yang melihat ke sekitarnya? Siopet menggeleng kepala. Tiba-tiba ia ingat Tio Giok Yau, yang liahai senjata rahasianya. Jikalau begitu, terpaksa aku mesti turun tangan, kata Banliang. Dengan jalan pekongkeng, akan aku dekati dia. Aku pergi dari sebelah kiri sana. Kalau aku memberi tanda, kau segera berupaya menarik perhatiannya supaya dapat aku membokongnya, Siopet melihat ke sebelah kiri. Tebing licin sekali. Mana bisa loociampue yang pergi ke sana, kata ia, baiklah aku saja, Banliang tidak dapat menjawab. Kesatu, ia tidak bisa membuka suara keras. Kedua, tak dapat ia menyusul dan menarik tubuhnya. Ia segera bersiap sedia. Dikeluarkannya dua biji cungoteng, senjata rahasianya. Walau percobaan itu berbahaya, Siopet tidak menghiraukan ia lagi bekerja guna menuntut balas ayah bunda dan semua keluarganya. Kalau ia terperguk sebelum ia datang cukup dekat, sungguh berbahaya. Pemuda ini juga mengerti pek hongkeng, ilmu cecak yaitu semacam ilmu untuk jalan merayap di tembok. Semacam ilmu yang membutuhkan tenaga dalam yang mahir. Pendeta itu duduk bersila dengan mata meram dan tubuh tak bergerak. Ketika siopet berhasil melewatinya, dia masih berdiam terus. Si anak muda heran pada saat ia hendak menyerang, tiba-tiba ia merobah pikirannya. Inilah disebabkan kecurigaannya. Kenapa pendeta itu berdiam terus sedang mestinya dialihai? Biar bagaimana, siopet tidak dapat membuang waktu. Batal menyerang dengan serangan maut, ia berlompat untuk menotokkin kenghiat, jalan darah pendeta itu. Tepat serangan itu, segera tubuh si pendeta roboh. Justru itu, sadarlah siopet kenapa si pendeta mirip patung. Ternyata dia sudah tidak mempunyai tenaga perlawanan maka dia menyambar jubahnya, untuk menahan roboh tubuhnya itu. Ban Lian bertiga melihat berhasilnya kawan itu, lalu ia lari menghampiri. Siopet menaruh tangannya di hidung orang itu, ia merasa jalannya nafas perlahan. Ia tahu, orang telah ada yang mendahului menotoknya. Ban Lian menunjukkan jempolnya. Saudara yang baik, aku si tua sangat kagum terhadapmu, pujinya. Inilah bukan jasaku, lociampuwe, kata siopet terus terang. Dia telah ditotok orang lain orang tua itu melengat. Apa? Ada orang yang telah menotoknya tanyanya, matanya membelalak. Benar si anak muda mengangguk. Siapa yang demikian lihai ban li yang menggumam? Kalau begini, telah ada orang lihai yang mendahului kita mendaki puncak ini, boampuwe pun memikir demikian ban li yang berpikir. Baik kita cocokkan lagi dia di tempatnya, baru kita mendaki terus, kata dia. Siopet setuju. Mereka lalu bekerja. Kemudian si anak muda berkata, mari boampuwe yang jalan di depan sesudah melalui tiga atau empat puluh tombak jalanan kecil yang sempit itu telah sampai di ujungnya, memperlihatkan sebuah lembah yang lebar, yang tanahnya batu karang datar. Siopet menghunus pedangnya, baru ia melompat ke tanah datar itu. Menyender pada batu gunung yang berupa tembok tampak dua orang toosu, atau imam, kaum tukau. Yang di kiri tengah memegang gagang pedang, yang di kanan sudah mencabut sebagian dari pedangnya. Angin malam membuat jubah mereka bergerak-gerak akan tetapi tubuh mereka diam seperti patung. Ban lian lompat mendekati, untuk mengawasi. Mereka ini juga korban Totokan, katanya. Entah siapa orang gagah itu jangan-jangan kalau nanti kita dipuncak di sana sudah terjadi pertarungan yang seru sekali, Siopet juga berpikir. Ia berkhayal, jangan-jangan akan terulang peristiwa seperti 13 tahun yang lampau, Yang menyebabkan musnahnya Pek Kopo. Pikirnya lebih jauh. Kali ini mungkin akulah yang memegang peranan, Ban liang, yang luas pengalamannya, melihat anak muda berpikir. Ia segera kata perlahan, jangan banyak pikir saudara kecil keempat partai sudah berpengalaman, Mestinya mereka telah mengatur persiapan yang ketat. Biar orang liahai sekali tak mungkin dalam waktu singkat dia dapat membinasakan keempat partai. Belum tahu ada orang yang sudah menyelundup masuk, Siopet mengangguk. Ban liang mengawasi kedua imam, ia berkata. Baik kita pakai jubahnya itu, untuk dapat bercampur baur dengan mereka, Siopet setuju, bahkan ia terus turun tangan, akan membuka jubah kedua imam itu, untuk berdua Ban liang memakainya. Maka, melihat dua orang kawan itu Oeyeng dan K.H. Okong tersenyum. Sayang cuma ada dua perangkat, kata Oeyeng. Tapi kita hanya hendak membuat penyelidikan, berkata Ban liang. Bagaimana kalau tuan-tuan berdua menjaga jalan mundur kali ini K.H. Okong tidak setuju dia hendak membantah, tapi Oeyeng mendahuluinya. Katanya, loo ciam poe benar. Baiklah, kami akan menanti di sini, K.H. Okong membungkam terus. Ia menahan kemendongkolannya kali ini si jago tua yang maju di muka, Siopet mengikutinya. Mereka berjalan dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, sama sekali mereka tidak memperdengarkan suara sesuatu. Setelah mendekati puncak mereka tambah waspada. Sambil bersembunyi di belakang batu besar, mereka memasang mata. Puncak Ciong Gan Hang rata, tanahnya berumput, luasnya sekira satu hektare sekitarnya pohon cemara melulu. Di sana-sini terdapat batu-batu yang bentuknya aneh. Di tengah-tengah puncak dibangun sebuah tenda atau kemah di mana tampak cahaya api. Setelah melihat sekitarnya itu, Siopet melompat kepada sebuah pohon cemara, untuk menjamret cabangnya, dan menyembunyikan diri di antara dahan-dahannya yang lebat. Dari yang jauh ini, ia bisa melihat ke bawah, ke arah tenda. Sejauh tiga tombak dari pohon cemara itu, dari belakang sebuah batu besar terlihat munculnya seorang imam dengan pedang di pinggangnya. Dia melompat naik ke atas batu, untuk memasang mata. Mungkin dia mendengar suara angin dari gerakan si pemuda itu tadi. Berbahaya, pikir Siopet. Ada kemungkinan diadapat melihat Ban Lo Ocian Pue, maka ia lalu bersiap sedia, asal kawannya terperguk hendak ia mendahului turun tangan terpaksa. Ia mesti membokong dan membunuh guna menutup mulut lawan, agar kedatangan mereka tidak diketahui. Sementara itu Ban Liang pun telah mendengar suara sepatu, ia memutar tubuh, untuk berlompat, guna menyembunyikan diri di sebuah pohon. Siopet melihat gerak-gerikawan itu, ia kagum. Dasar orang Kang Ong berpengalaman ia memuji. Dari atas batu, si imam melompat turun, untuk jalan di jalan kecil ia tidak jalan terus hanya ia belok ke arah barat. Siopet mengawasi, ia beragu untuk turun tangan. Ia belum tahu pihak partai-partai besar itu terdiri dari berapa banyak jago. Selagi ia ragu-ragu itu, si imam sudah lenyap. Sambil mengawasi tenda, siopet ingat akan kebinasaan hebat dan menyedihkan dari ayah bunda dan saudaranya, tiba-tiba darahnya bergolak. Aku telah tiba di sini, mana dapat aku berlalu dengan tangan kosong peduli apa aku dengan ancaman bahaya. Maka ia melompat turun dari atas pohon untuk bertindak ke arah tenda. Ia telah mendapat pikiran buat menyelundup masuk ke dalam kemah itu. Ia sudah mendekat lagi dua tombak. Tidak ada orang yang muncul dan merintanginya. Kemah itu lebar satu tombak persegi. Kain tendanya tebal, hingga orang tak dapat melihat ke dalam kecuali sinar apinya yang menyelinap keluar. Dengan tindakan berhati-hati siopet mengelilingi kemah itu. Masih juga ia tidak menemukan orang. Sedangkan si imam, yang tadi melakukan pengawasan, entah telah pergi kemana. Melihat demikian, dengan berani si anak muda menuju ke muka kemah. Lagi dua tindakan dapat ia menyingkap pintu kemah ia berdiri beberapa lama, lalu ia maju satu tindak lagi, tangan kirinya pun diluncurkan, guna menyingkap pintu kemah, akan tetapi mendadak telinganya itu mendengar suaranya sengsupuan. Ada orang lekas menyingkir tanpa berpikir lagi, ia melompat mundur, untuk terus bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Lekas sekali, dua bayangan orang berkelebat terus lenyap-lenyap naik ke atas puncak siopet akhirannya berpikir keras. Tapi tidak ada kesempatan buatnya berpikir lama. Dua sosok bayangan itu, yang agaknya berpakaian serba hitam, dengan segera menghampiri kemah. Baru sekarang terlihat bahwa pakaian mereka berdua berlainan, hanya di punggung mereka tergendol pedang. Tiga tindak dari kemah, mendadak mereka itu berhenti, untuk berdiri tegak. Mungkin mereka itu bercuriga, sebab suasana yang agak kurang tepat. Hanya sejenak kemudian, orang yang di kiri nampak kehabisan sabar. Dia menghunus pedangnya, dengan tangan kirinya dia menyingkap pintu kemah untuk segera bertindak masuk ke talamnya siopet. Bukan penghuni kemah akan tetapi menyaksikan gerak-gerik orang itu, ia mengarsa tegang sendirinya. Ia terus memasang metu ingin ia ketahui ada gerakan apa dari dalam kemah itu. Dari dalam kemah terdengar dua kali suara seperti saling membentur. Perlahan sekali, lalu sunyi pula orang yang masuk ke dalam itu bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam laut orang yang di luar, yang tadi berdiri di sebelah kanan, mencabut pedang, untuk melindungi dadanya. Meski demikian, dia berdiri tak bergeming. Angin gunung, yang datang meniup, menggoyahkan pintu tenda. Angin itu menembus ke dalam, maka terlihatlah, sinar api di dalam kemah itu yang bergoyang-goyang. Itulah api dari sebuah lilin besar. Api itu bagaikan sebentar padam sebentar nyala. Dengan sangat berhati-hati, siopet tindak ke kemah ia memilih tempat dari mana ia bisa mengintai ke dalam kemah itu. Ada terdapat sebuah meja kayu. Di atas itulah lilin besar itu menyala. Di situ tak nampak si baju hitam yang baru saja masuk ke dalamnya orang yang di luar masih menantikannya sejenak lagi, mendadak dia memutar tubuhnya, untuk meninggalkan kemah buat pergi turun dari puncak dia takut, dia pengecut, sampai kawannya dia tinggal pergi, pikir siopet. Lalu ia mengangkat kepalanya, menengadah langit, mengawasi bintang-bintang. Kemudian ia menghela nafas perlahan tiba-tiba ia terkejut sendirinya karena mendadak ia ingat, tak mungkinkah kemah ini suatu jebakan belaka? Apakah pendeta dan imam tadi itu bukan sengaja ditotok untuk dijadikan semacam umpan, guna mengelabui orang yang datang menyatroni kemah itu? Tapi, siapakah yang berada di dalamnya? Kenapa dia tidak nampak? Dimanakah dia sembunyi? Atau, apakah mereka ketua-ketua dari keempat partai-partai besar itu? Ataukah dialah orang gagah istimewa yang ditugaskan berdiam di dalam kemah? Dan imam tadi, kemanakah perginya dia? Selagi bercuriga dan menerka-nerka itu hati siopet berkobar. Itulah api sakit hati hebat. Kata hati itu, tidak dapat dengan begini saja aku mundur dari puncak ini sekalipun mereka mengatur perangkap. Mesti aku masuk dan melihatnya karena berpikir demikian, semangatnya menyala-nyala, segera siopet menghunus pedangnya, lalu dengan tindakan lebar, ia menuju ke kemah. Setelah berada dalam mulut tenda, lah meluncurkan pedangnya, guna menyontek pintu kemah itu mendadak lilin di dalam kemah itu padam. Hingga sekejap itu, gelap petanglah kemah itu akan tetapi berbareng dengan padamnya api, samar-samar siopet melihat bahwa di kedua sisi kemah ada duduk bergerombol beberapa orang. Seng gelap gulita membuat segala sesuatu tak terlihat lagi. Api lilin itu bagaikan padam ditiupangin karena terpentang tersonteknya pintu kemah. Dari dalam tidak terdengar suatu suara juga. Keadaan tetap sunyi-senyap. Mesti ada bersembunyi orang yang lihai, siopet terus menerka. Selagi kesunyian tetap menguasai kemah, siopet segera memperdengarkan suaranya yang tinggi. Aku yang rendah mendengar kabar bahwa ketua-ketua dari 4P besar telah datang berkumpul di Gunung Lengga ini. Karena itu dengan sengaja aku datang berkunjung tuan-tuan. Mengapa kamu bersikap secara rahasia begini? Apakah ini suatu karo untuk tuan rumah menyambut tamunya siasat siopet berhasil? Dari dalam kemah segera terdengar suara yang dalam. Siapakah kau, tuan? Apakah tuan ada hubungannya dengan Kyuheng Chiekyam? Aku yang rendah adalah seorang tak ternama dalam dunia Kang O. Menjawab si anak muda, andai kata aku memberitahukan namaku tuan-tuan pasti tak akan mengenalnya. Bukankah lebih baik untuk ku tidak memberitahukannya kembali datang suara dalam dari dalam kemah itu? Hanya sekarang suaranya seorang lain, di atas puncak Jiong Gan Hang ini telah tersebar orang-orang lihai. Maka setelah kau lancang datang kemari ke gedung naga ke Gua Harimau bagianmu adalah manda untuk diringkus. Kenapa kau tidak lekas-lekas meletakkan senjatamu? Apakah kau hendak menanti sampai kami yang turun tangan suara itu dingin akan tetapi siopet tidak jari? Aku telah datang kemari, sewajarnya aku tidak takut sahutnya. Buat meletakkan senjataku, itulah harapan sia-sia belaka darimu kembali suara dari dalam kemah, suara yang parau, kau menoleh ke belakang, setelah itu kau boleh memikir untuk menentukan sikapmu siopet berpaling dengan cepat. Maka ia melihat ke belakangnya, sejauh tujuh kaki, berdiri tujuh orang, yang entah kapan munculnya, yang dua adalah pendeta-pendeta yang mencekal tongkat, yang tiga imam-imam dengan pedang di tangannya masing-masing. Yang dua lagi bukan orang-orang beribadat, mereka ini juga memegang senjata. Tujuh orang itu mengambil sikap mengurung di tiga penjuru. Ya, aku telah melihat kata siopet kemudian, suaranya pun tawar. Kau telah melihat tetapi masih tidak mau melemparkan pedangmu kata si suara parau, mungkinkah kau memikir untuk mampus mendadak siopet mendengak sambil memperdengarkan suara bagaikan mendesir, terus ia berkata, jikalau ada salah seorang tuon yang percaya dirinya sanggup merampas pedang di tanganku ini, silahkan dia keluar. Jikalau kami memikir buat aku sendiri yang melemparkan pedangku ini, itulah sia-sia belaka, tak guna membuka mulut dan menggoyang lidah sungguh keras kepala seru suara dari dalam kemah. Sementara itu siopet sudah memikir untuk mencoba pedang atau goloknya, guna menunjukkan kewibawaan gurunya. Maka ia berkata, aku telah datang kemari, maka buatku hidup atau mati sudah tak kupikirkan lagi. Amida Buddha terdengar puji dari dalam kemah terahasia itu. Walaupun kami menjunjung peri kemanusiaan akan tetapi kami tidak dapat memberi ampun kepada orang yang memegang golok jagal, oleh karena si Yacu Enggan meletakkan senjatamu. Baiklah, loolap bersedia akan mengiringi kehendakmu siau pek, tidak menghiraukan suara itu. Sebenarnya, siapakah kau tanyanya dingin? Loolap adalah hitai dari siau limpei sahut suara dari dalam kemah itu. Jadi kaulah si pendeta kepala dari siau lim seles siau pak menegasi. Siau lim sie adalah pusat siau limpei, sie adalah kuil, dan pei partai. Nama siau limpei sangat terkenal dan dijunjung dalam dunia kang ou, kalau ada seorang pendeta siau limi sie yang mengembara, umum menghormatinya dan memanggilnya tai su, guru besar. Tetapi siau pak menyebutnya pendeta, hwasyo atau hwasyang, itulah tanda tidak hormat. Maka pendeta yang di sebelah kiri menjadi gusar, segera dan membentak, manusia sombong bagaimana kau berani menghina ketua kami lalu dengan tongkatnya dia menyerang. Siau pek telah mencekal pedangnya, ia menangkis serangan itu, membuat tongkat itu terpental. Aku belum bicara habis bentaknya. Jikalau kau hendak berkelahi, tunggu sampai aku selesai bicara, masih belum terlambat, ketika itu terdengar suara itai. Benar, Pincheng adalah ketua dari siau limbi. Pincheng adalah sebutan umum dari bangsa pendeta untuk membahasakan dirinya sendiri. Lolap biasa dipakai oleh pendeta yang telah lanjut usianya. Lalu terdengar suara dingin semula, orang ini sangat sombong, dia tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, baiklah toheng jangan melayani dia mengadu lidah siau pek tidak puas dengan kata-kata orang itu, akan tetapi ia masih dapat berlaku sabar. Maka ia berkata, aku tidak peduli kamu telah menyembunyikan beberapa banyak orang lihai di atas puncak Ciong Gan Hang ini, aku bersedia untuk melayaninya, cuma sebelum aku turun tangan, aku hendak bertanya jelas dulu perihal diri kamu semua nah, siapakah kau Pincheng adalah Gowen Chu ketua Butong Pesahut suara dingin tadi? Pinto adalah sebutan umum untuk kaum imam membahasakan dirinya, seperti Pincheng atau Lolap untuk para pendeta penganut Seng Buddha. Apakah ketua Go B.Y.P. berada di sini siau pek, tanya pula. Apakah gelarnya segera terdengar suara yang parau, Pincheng ialah Hoa Cheng menyusul itu terdengar satu suara lain, Lohau Siang Hin ketua dari Hong Tong Pee lalu terdengar pula suara Ittai, kami telah berada di sini. Sekaranglah giliran Siacu memperkenalkan dirimu siau pek berdiam sejenak lalu dia menyahut dalam buat sementara ini, maaf, belum dapat aku yang rendah menyebut si dan namaku Siacu kecil, kau pandai menrah siau ittai menegur. Tidakkah caramu ini jenaka dan mendatangkan buat tertawaan siau pek memperdengarkan tawa dingin? Ia berkata pula, suatu rahasia rimba persilatan dahulu hari telah membuat tuan-tuan senantiasa khawatir, bagaimanakah rasanya itu selama bertahun-tahun sekian lama kemasunyi, baru kemudian terdengar suara Gowen Chu, sebenarnya, siapakah kau? Jikalau kau tetap tidak sudi memberitahukan si dan namamu, jikalau kau masih main rahasia-rahasiaan, jangankah sesalkan bahwa kami berlaku telangas rupa-rupanya, untuk mengeluarkan kata-kata itu, keempat ketua partai itu sudah bermupakat terlebih dahulu. Dada siau pek terasa panas, rasa sakit hati bagaikan terus membakarnya. Kembali ia memperdengarkan desis yang agak lama, lalu ia berkata, kamu mempunyai kera kejam apa jua, silahkan keluarkan, supaya dapat aku memberi hajaran kepada kami semua kawanan bisul yang mengandung nanah rupanya hebat. Kata-kata ini, yang membangkitkan hawa amarah, maka dari dalam kemas segera keluar perintahnya ring, baik nah, kamu bergeraklah pendekta yang dikiri tadi sudah beberapa lama menahan sabar, begitu dia mendengar perintah itu, segera dia melompat maju sambil menyerang dengan tongkatnya. Begitu kuat dia menggunakan tenaganya, tongkat itu sampai memperdengarkan suara anginnya. Dialah yang tadi tersampok tongkatnya oleh pedang si anak muda. Dengan sebatnya si Yau Pak menangkis, membuat tongkat orang mental balik kembali itulah sebuah tangkisan ilmu pedang Tai Pai Kiam Hoat dari Kiai Tong, yang digunakan si anak muda secara sempurna. Setelah itu, beda dari semula tadi, kali ini si Yau Pak membalas menyerang. Pendekta itu terkejut, dia melompat mundur. Tiga imam turut mundur juga disebabkan herannya atas serangan itu. Hanyalah pendekta yang satu lagi justru maju dengan serangannya. Si Yau Pak tertawa dingin, ia berkata, kiranya orang-orang sembilan partai besar cuma pandai men keroyok berkata begitu, ia menangkis, lalu terus ia menyerang, menusuk lengan kanan si pendekta sampai di situ, bertiga mereka bertempur. Kedua pendekta dapat bekerja sama, dan Si Yau Pak berhasil melayaninya, bahkan sering ia membuat lawannya mundur. Cepat juga kedua pendekta itu terkurung sinar pedang, kecuali menangkis dan berkelit, tak berdayalah mereka. Hal itu membuatkan heran ketiga imam serta dua kawan lainnya, orang-orang bukan pendekta maupun imam itu. Yang amat mengherankan yaitu walaupun Si Yau Pak nampak dapat mencelakakan kedua lawannya, toh sering ia tidak menggunakan kesempatannya itu untuk merobohkan musuh, ia justru membebaskannya pula, makin lama semakin lincah. Lewat sepuluh jurus lebih mendadak kedua pendekta itu melompat keluar kalangan, wajah mereka guram, terus dengan perlahan mereka berkata, kami bukanlah lawan si Yacu, terima kasih atas budi kebaikanmu Si Yau Pak pun segera berhenti, ia tidak berkata apa-apa. Sekarang giliran kami mohon pengajaran berkata seorang di antara ketiga imam usia setengah umur itu. Silahkan, ketiga cuan-cuan Si Yau Pak menyambut. Ketiga imam segera mengambil tempat di tiga penjuru, terus yang di sebelah timur mulai dengan tikaman pedangnya. Maka segera mulailah pula pertempuran main kepung itu. Si Yau Pak tidak beristirahat lagi. Ia terus bersilat sama lincahnya seperti tadi. Ketiga imam yang telah menonton tadi mereka berlaku gesit dan waspada. Segera juga mereka heran dibuatnya. Setiap kali mereka menikam, setiap kali pedang mereka kena disampok terpental. Mereka melihat lowongan tetapi tidak berhasil menyerang lowongan itu. Pemuda itu awas dan licin sekali, dan pedangnya sangat sebat. Ketiga imam dapat bekerja sama seperti kedua pendekta tadi, rapat kepungan mereka. Mulanya si Yau Pak repot, tetapi selang lima jurus ia dapat menguasai pula gerakan-gerakannya. Ketika sampai jurus ke-sepuluh, ketiga imam segera terkurung sinar pedang, tak berdayalah mereka. Akan tetapi aneh si lawan yang muda ini, selalu tidak mau menggunakan kesempatannya untuk melukai lawan-lawannya. Kera berkelahinya tenang tetapi sebat seperti ia melayani kedua pendekta tadi. Begitu memasuki jurus belasan, imam yang di timur itu melompat keluar dari kalangan sembari menyimpan pedangnya, dia menyerukan dua kawannya, kedua suheng, jangan berkelahi terus. Walaupun kita belajar lagi sepuluh tahun, kita bukanlah lawan pemuda ini maka berhenti juga lah kedua imam lainnya. Setelah menyimpan pedang, mereka memberi hormat pada Siaw Pesraya berkata, Sia Chulia Hai, kami bukan tandinganmu ketiga toti yang cuma mengalah saja, sahut si anak muda. Di dalam hati, ia merasa heran bahwa juga lawan-lawan ini mundur teratur. Ia cuma merasa bahwa ia bersilap menuruti ajaran gurunya, melakukan setiap jurus dari ilmu pedang maha kasih. Imam yang di timur itu berkata pula, kami bertiga telah melatih diri dalam ilmu menyerang serentak kami telah menghadapi lawan tak sedikit. Akan tetapi belum pernah kami menemui yang seperti Sia Chu, maka itu, kami rela menyerah kalah, menyerah dengan setulusnya, Siaw Pak berkesan baik terhadap ketiga imam itu. Ia membalas hormat seraya bertanya, Tau Tiang, adakah Tau Tiang bertiga murid-murid Butong Pei ketiga imam saling melirik, yang di timur menjawab, benar, Sia Chu. Rupanya Sia Chu mengenali kami dari gerak-gerik ilmu pedang kami, Siaw Pak tidak menjawab, hanya di dalam hatinya ia berkata, bukan. Andai kata kamu dari Kunlun Pei, aku toh percaya juga, inilah benar. Selama lima tahun, pemuda itu cuma mendalami ilmu pedang dan golok, tentang ilmu silatnya lain-lain partai, ia tidak tahu menahu. Sampai di situ terdengar salah satu dari dua orang yang imam bukan dan pendeta bukan itu berkata kedua Taisu dari Siaw Lim Sia dan ketiga Tau Tiang dari Butong Pei telah kalah dari pedang Sia Chu, maka kami berdua saudara tak selayaknya kami mengajukan tantangan, akan tetapi kalau kami mengaku kalah sebelumnya bertempur, kami tidak puas, bagus sambut Siaw Pak. Jika Tuan-Tuan berdua tidak puas, silahkan coba-coba kami bukanlah lawan Tuan, hanya kami kecewa bila tidak main dengan Tuan yang berkepandaian tinggi itu, berkata pula orang itu yang terus maju sambil mengangkat goloknya. Tuan-Tuan, tunggu sebentar Siaw Pak menjegah. Aku ingin bicara dahulu, apakah pengajaranmu itu, Tuan? Kami bersedia mendengarnya, orang itu batal menyerang. Apakah Tuan-Tuan terhitung anggota kesembilan partai besar orang itu mengangguk? Dia menunjuk kepada kawannya bersama kakak Leng ini kamilah orang-orang Hong Tong Pei. Siaw Pak memandang ke arah kemah, ia berkata, karena aku menyaksikan sesuatu, sengaja aku datang ke puncak ini, maksudku ingin menanyakan kalau-kalau ketua dari keempat partai Siaw Lim, Butong, Godie dan Hong Tong Pei telah hadir semua di sini. Adakah mereka semua di dalam kemah itu tidak salah, ketua kami ada di kemah, kalau ketua Hong Tong ada, tentu ada juga ketua-ketua dari ketiga partai lainnya, pikir Siaw Pak, yang terus, rupanya Tuan-Tuan bertugas menjaga kemah ini, Karena apabila aku tidak mengalahkanmu, pasti kamu tidak akan mengizinkan aku masuk ke dalam kemah. Nah, silakan orang itu mengangguk. Kami akan maju berdua bersama, diharap Siaw Chu bersedia, kata orang Hong Tong Pei. Dia maju saking terpaksa, sebab dia sedang menjalankan tugas. Tanpa bertempur dahulu, tak layak mereka mengalah. Terus dia menyerang Siaw Pak menyambut. Setelah menang dua kali hatinya menjadi semakin mantap. Ia merasakan bagaimana hebatnya Ong Tuk Yogyamilmu pedangnya Kietong itu. Keudah lawan itu bersenjatakan golok Gan Leng Tu. Mereka maju dari depan dan belakang berbareng Siaw Pak menangkis dengan gerakan satu jurus, dari depan diteruskan ke belakang, setelah itu ia mendesak. Dua jago Hong Tong itu membuat perlawanan keras, mereka menangkis dan menyerang, mereka pun mencoba merangsakan tetapi Siaw Pak merintangi setiap serangan mereka setelah lima jurus. Ia mulai mendesak orang akhirnya tak berdaya sama sekali, maka ahlinya, serem tak keduanya lompat mundur. Tuan, ilmu pedang mulia hai, kami mengaku kalah, kata orang yang pertama bicara tadi. Siaw Pak berhenti bersilat. Tuan Tuan mengaku kalah, itu artinya kita tidak bertempur terus, katanya. Ketiga rombongan itu tidak dapat menangkap arti kata-kata si anak muda, hampir serentak mereka berkata, kami patuh terhadap aturan kaum Kang O, karena kami sudah tidak sanggup melawan lebih jauh, sendirinya kami tidak akan berkelahi pula, baiklah kalau begitu berkata Siaw Pak. Sekarang silahkan Tuan dua mundur beberapa tindak, aku ingin bertemu dengan ketua-ketua kamu untuk berbicara kedua pendeta, ketiga imam, dan kedua orang Hong Tong itu berdiri menjublak, tak tahu mereka harus berbuat bagaimana Siaw Pak tidak menanti jawaban. Dengan pedang melintang di depan dadanya, ia memutar tubuh ke arah kemah, lalu berkata, para ketua, aku yang rendah mempunyai urusan, aku mohon bertemu, tetapi jikalau permohonanku ini ditolak maaf, jangan sesaikan aku, hendak aku masuk dengan care paksa dari dalam kemah terdengar suara yang berat tadi, kau dapat mengalahkan murid-murid kami, itulah menandakan ilmu silatmu yang lihai, yang di dalam dunia Kang Ong langka sekali. Gurumu tentulah seorang yang sangat ternama, maka kau sebutkan Daulushi dan nama gurumu itu, baru kami suka menerimamu, terhadap ketua-ketua keempat partai itu, Siaw Pak berkesan buruk sekali, dia memenci, maka itu dia menjawab dengan dingin. Kami mau menemui aku, kamu melihat, kalau kamu titka suka toh kita pasti berhadapan juga buat sementara ini tak dapat aku perkenaikan guruku dari dalam kemah keluar kata-kata dingin ini kau sangat tidak tahu aturan kelak Pinto akan pergi mencari gurumu itu untuk memberi pengajaran kepadanya Siaw Pak Gusar. Apakah kau Gowen Chu tanyanya keras? Penaga ingatanmu kuat sekali, memang itulah pintu sahut suara dari dalam kemah. Orang semacam kau mau bicara besar dapatkah kata si anak muda mengejek? Terdengarlah suara yang parau tadi. Sia Chu bicara tekebur sekali untuk dunia Kang Ong, inilah sangat langka Siaw Pak segera bertindak ke arah kemah, tindakannya perlahan ia waspada. Aku yang rendah hendak memasuki kemah, maka kalau Tuan Tuan hendak menurunkan tangan beracun, silahkan katanya secara menantang. Suara parau tadi terdengar pula, Sia Chu begini kepala batu, maka janganlah Sia Chu menyesaikan kami apabila turun tangan tanpa kasihan lagi Siaw Pak memasang telinga. Ia percaya yang bicara itu Hoa Cheng dari Ngo B.Y.P. Ia berhati-hati. Tiba-tiba di depan pintu kemah, ia bersiap dengan pedangnya. Ia meluncurkannya dengan perlahan ia insaf bahwa ketua-ketua partai mesti lihai sekali, sedangkan di dalam kemah mungkin juga ada bersembunyi orang-orang lainnya. Pada saat ujung pedangnya menyentuh tenda, mendadak api di dalam padam ia lalu menggertak gigi, segera menyontek mementang tenda, kakinya bertindak maju, masuk ke dalamnya. Tiba-tiba ada serangan angin keras yang datangnya dari satu pojok. Siaw Pak hendak menyerang tapi ragu-ragu. Maka lekas-lekas dikerahkannya tenaga dalamnya untuk menutup jalan darahnya. Dan tolakan angin itu segera mengenai dada dan perutnya. Menyusul itu dari dalam kemah terdengar tawa dingin dan kata-kata, ini cuma sebuah peringatan saja. Jikalau kau tetap masih tidak tahu maju atau mundur, itu artinya kau mencari mati sendiri Siaw Pak merasai perutnya nyeri dan matanya pun berkunang-kunang. Ia mundur lima tindak untuk berdiri tegak untuk mengeluarkan napas. Segera ia berkata, cuma sebegini saja masih belum apa-apa jago muda ini telah melindungi dirinya dengan ilmu tenaga dalam ajaran Kieto. Guru itu tahu muridnya bakal keluar dari Bu Yeukok maka ia telah mengajari ilmu itu untuk menjaga diri, supaya murid itu tidak terserang bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Demikian kali ini, si murid tidak bercelaka karena serangan itu. Penyerang di dalam kemah itu heran bahwa si anak muda dapat bicara demikian sebaliknya dan menyerang itu. Karenanya, dia berdiam saja. Kesempatan ini digunakan Siaw Pak untuk meluruskan pernapasannya, memperkokoh tenaga dalamnya yang baru saja tergempur itu. Lewat beberapa lama maka terdengarlah suara Ittai Taisu. Kau dapat menerima pukulan angin Siaw Tian Chee Pek Hong Chiang dariku, itulah pertanyaan bahwa kau liahai sekali. Rupanya kaulah manusia luar biasa. Apakah kau ada hubungannya dengan Kiu Heng Chee Kiam Siaw Tian Chee Pek Hong Chiang ialah pukulan angin bintang kecil? Siaw Pak mengerahkan tenaga dalamnya. Dadanya terasa masih nyeri sedikit, tetapi seluruh tubuhnya sehat seperti sedia kala, hatinya lega. Atas pertanyaan si pendeta, ia menjawab, aku tidak mempunyai hubungan dengannya. Jikalau kau tidak punya hubungan dengan Kiu Heng Chee Kiam, apa maksudmu malam-malam datang ke Cheong Gan Hang ini? Tanya Gowen Chu. Aku hendak menemui ketua keempat partai sahut Siaw Pedingin. Hendak aku tanyakan suatu peristiwa rimba persilatan di depan kemah terdengar suara tak tegas, mungkin mereka itu sedang berunding. Kenapa Tuan ketahui kami berkumpul di sini kemudian terdengar suaranya Gowen Chu? Di dalam dunia ini ada banyak rahasia yang dianggapnya disimpan secara hati-hati tetapi tanpa merasa bocor sendirinya sahut Siaw Nak Muda. Demikian juga kamu kau hendak mencari tahu peristiwa rimba persilatan apa tanya Hoa Cheng Taisu. Sebelumnya aku ketemu Muka dengan keempat ketua, tak mau aku menyebutkannya, kembali hening. Kenapakah kemudian datang pertanyaan pertanda heran sebelum aku membuktikan tentang diri keempat ketua, lalu aku mengatakan sesuatu, bukankah itu berarti membuka rahasia? Itulah tak ada faedahnya, jadi dengan sungguh dua si Yacu hendak bertemu Muka dengan kami tidak salah. Andai kata keempat ketua tak sudi menemui aku, aku akan paksa masuk ke dalam kemah ini. Baiklah, kami akan menyikir dari kebiasaan kami untuk menemui kau. Tapi ingat, apabila kau bicara hal-hal dusta, puncak ini adalah tempat kuburanmu Siaw Pak menahan panas hatinya, juga kedukaannya, ia tertawa lama, setelah itu barulah ia berkata keras, jikalau kamu adalah ketua-ketua dari keempat partai besar maka malam ini pasti bakal terjadi suatu pertempuran mati hidup. Andai kata aku tak berhasil membunuhmu, kamu pun tentu tak akan melepaskan aku segera setelah jawaban ini, di dalam kemah terlihat api menyala pula, disusul dengan suara hitai taisu, silahkan masuk Siacu Siaw Pak memasukkan pedangnya ke dalam sarung, ia menyingkap tenda, terus ia bertindak masuk. Segera dilihatnya dua orang pendeta, seorang imam serta seorang dengan dandanan biasa, lagi duduk bersama, sedangkan di sisi mereka rebah beberapa tubuh dengan seragam hitam. Di dalam sekejap si anak muda mengenali orang-orang keluheng Cie Kiam. Di hadapan keempat ketua partai itu ada sepotong batu rata, di atas itu terletak sepasang lilin besar, yang apinya menerangi seluruh kemah itu. Pendeta yang duduk bersilah di sebelah kiri, bermuka persegi lebar, beralis tebal, dengan jubah warna kuning, merangkap kedua belah tangannya dan berkata, Loholapetai dari Siaw Lim Sie. Di sisi ketua Siaw Lim B ini, seorang imam setengah umur, segera menyambung, Plinto Gowen Chu, Pinceng Ihoaceng Ketua Gobi Ye Pei, berkata orang yang ketiga, seorang pendeta dengan jubah abu-abu. Aku yang rendah ialah Sia Siang Hin dari Hong Tong Pei, berkata orang yang keempat, yang janggutnya panjang, berpakaian jubah hijau. Siaw Pei menatap keempat orang itu. Maaf, aku yang muda tak memberi hormat katanya. Gowen Chu mengerutkan keningnya. Sekarang tuanku harap kau menyebut si dan namamu katanya. Tak usah menanyakan si dan namaku sahut Siaw Pei, tenang, sebentar juga tuan-tuan akan ketahui sendiri, kalau begitu, Sia Chu silahkan bicara berkata Ritai. Peristiwa apa itu yang Sia Chu hendak tanyakan Siaw Pei menguatkan hati, menahan dadanya yang bergolak. Ia tidak menjawab, hanya bertanya, bukankah tuan berempat belum lama menjadi ketua-ketua partai mustahil kah pertanyaanmu ini ada hubungannya dengan peristiwa yang hendak kau tanyakan itu? Tanya pula Sia Siang Hin heran pasti ada jawab Siaw Pei. Aku mencari tahu peristiwa di Pekhopo di mana di dalam satu malam saja seratus lebih jiwa penghuninya mati terbinasakan keempat ketua itu semua duduk terpakur. Itulah pertanyaan yang tidak pernah sangka. Kau punya hubungan apa dengan keluarga Coh? Kemudian tanya Gowen Chu, yang tersadar paling dulu, apakah maksudmu menanyakan peristiwa itu? Hoa Cheng Tai Su turut bicara. Katanya, kau telah berani mendekati puncak Ciong Gan Hang ini, seorang diri kau berani memasuki kemah kami, mestinya dari Sia Siang Siang Ka sudah bersiap sedia. Karena itu sebenarnya tak usah kau memegang rahasia tentang si dan nama serta asal usulmu lagi tidak ada halangannya untuk memberitahukan kami, kata Siaw Pei akhirnya. Aku yang rendah si Coh bernama Siaw Pei, Coh Siaw Pei Itai mengulangi, kau pastilah turunan keluarga Coh, tidak salah, sahut si anak muda, keren, kemudian, dari 9 P besar bersama Mat Bun, 3 Wee dan 2 Pang, semua turut di dalam penyerbuan atas Coh Kipo itu, membasmi keluarga Coh. Maka itu aku hendak mencari siapa yang bersangkut paut itu untuk mereka mengganti jiwa hubungan apa kau dengan Coh Kampuk, Gowen Chut tanya. Ayahku almarhum imam dari Butong Pei itu mengangguk. Kami telah menanya cukup, katanya. Nah, Tuan, kau ingin bicara apalagi peristiwa hebat Coh Kepo itu terjadi disebabkan urusan ketua kamu masing-masing, berkata Siaw Pei, ialah ketua kalian ada yang binasakan secara tiba-tiba benarkah itu benar sahut si Tai. Di kolong langit ini, semua orang mengetahuinya dahulu itu ketua kalian terbunuh, kenapa kamu justru mencurigai pihak Coh Kipo tanya Siaw Pei. Hal itu disebabkan ketika itu, yaitu sebelum ketua kami terbunuh, ayahmu kedapatan muncul di puncak gunung itu. Hal ini sudah tersiar luas, kau tentunya telah ketahui juga, bukan aku tahu. Tapi aku tidak percaya soalnya demikian sederhana airmu Ketai Taisu berubah. Andai kata kami tuturkan segala galanya dengan jelas, kau toh tidak akan mampu menghidupkan pula almarhum ayahmu itu, katanya, yang terus memandang Gowen Chu, setelah mana, dia kata, sekarang katakan, kau akan meletakkan sendiri senjatamu dan manda untuk diringkus atau kau hendak bertempur dahulu. Tiba-tiba saja hati Siaw Pei menjadi tenang. Maka ia tertawa hambar dan berkata sabar, seng hari masih banyak Taisu, buat Taisu terburu nafsu. Aku telah datang kemari, walaupun Taisu ingin mengusirku, aku sendiri tak berminat untuk lekas-lekas pergi sambil berkata begitu, sama tenangnya, si anak muda kemudian berbudak. Melihat sikap orang muda itu, keempat ketua partai menjadi kagum. Sendirinya mereka menjadi terlambat untuk turun tangan bahkan Hoa Cheng Taisu menghela nafas. Katanya, kau masih hendak bicara apa lagi? Silahkan. Melihat keberanianmu ini, pantas kau diberi kematian secara terang jelas, supaya kau tak menyesal dan penasaran Siaw Pei juga menghela nafas ia melegakan hatinya. Mungkin juga malam ini, turunan satu-satunya dari Pek Hoa Bun bakal mengubur tulang-tulangnya di puncak Ciong Gan Hang ini katanya. Jikalau itu sampai terjadi, aku hanya akan menyesalkan kepandaianku sendiri yang belum sempurna dan aku akan mati tanpa penjelasan hanyalah karena kesangsian di dalam hatiku belum terpecahkan. Tuan Tuan, kalau aku mati, tak dapat aku mati merah baik bicara lah kata Gowen Chiu. Cuan Tuan berempat menjadi ketua-ketua dari partai besar yang berkenamaan dan dihormati kaum Kang O, aku percaya kamu tak mendusa untuk membohongi aku. Kesangcianku itu adalah ini, katanya pada 13 tahun yang lampau itu ketua-ketua kamu telah terbunuh oleh ayahku almarhum. Dapatkah Tuan Tuan memberikan bukti dari tuduhan Tuan Tuan itu? Jikalau Tuan Tuan sanggup, maka tak usah Tuan Tuan turun tangan, aku sendiri akan menghabiskan jiwaku di depan Tuan Tuan sekarang juga jangan bicara sembarang, si Ye Chiu, berkata Gowen Chiu. Kata-katamu ini sangat berat tetapi Chiu Xiaotok bakal wujudkan apa yang dia ucapkan si anak muda memastikan Tuan Tuan yang jangan khawatir aku menyangkal. Hanya ji kalau Tuan Tuan tidak dapat memberi bukti, bagaimana Tuan Tuan akan bertindak terhadap diri Tuan Tuan sendiri. Anak inilah urusan besar berkata si Ye Syanghin. Orang dengan kedudukan sebagai aku tidak dapat sembarang menerima baik kata-katamu ini. Tapi aku berjanji bahwa aku akan bersungguh-sungguh memecahkan kesangsianmu itu. Hanya, sebelum aku memberi keterangan, hendak aku menanyakan dahulu sesuatu kepadamu. Syaratmu ini tidak adil tapi, mengingat keadaan sekarang, baiklah aku terima si Ye Syanghin batuk-batuk. Pada lima tahun dahulu, katanya, kaukah orang yang telah menyeberangi jembatan Seng Sukiyo tidak salah, itulah aku di dalam dunia Kengowada cerita bahwa pada beberapa puluh tahun yang lampau dua orang jago rimba persilatan, Ong Kiam dan Patu, semuanya sudah hidup menyendiri di seberang Seng Sukiyo itu. Benarkah itu? Apakah sampai sekarang mereka masih hidup dia, kedua orang tua itu masih sehat walafiat Gowen Chu dan ketiga rekannya kaget sekali, sampai mereka merasa seperti dada mereka telah digedor orang. Mereka berdiam beberapa lama, kemudian Hoa Ceng Tai Su dapat membuka mulutnya lagi. Apakah kau telah berhasil menemui mereka itu? Tanya ketua Gow Die Pai itu Siao Pek berpikir cepat. Kedua guruku itu sudah lama mengundurkan diri dari dunia Kengowakan tetapi nama besarnya masih berpengaruh sekali, masih menggetarkan rimba persilatan. Kalau sekarang aku bicara terus terang tentang mereka, aku percaya tidak akan ada bahaya, bahkan ada fa'edahnya. Maka ia menjawab, benar aku telah menemukannya Ong Kiam dan Patu demikian tersohor, tidak disangka-sangka sesudah lewat beberapa puluh tahun sekarang ada orang yang mewarisi ilmu kepandainya dan bahkan akhirnya itu telah muncul di dalam dunia Kengow. Jikalau tidak keliru hitung, itaitul bicara, sudah lima tahun Sye Chu tinggal di seberang Seng Sukyo itu, benar aku yang rendah telah tinggal di lembah Buye Ukok selama lima kali musim dingin dan musim panas. Sye Xianghin batuk-batuk perlahan waktu lima tahun itu, katanya, buat seorang yang mempelajari ilmu silat bukanlah di waktu yang lama tetapi juga bukan waktu yang amat pendek. Entahlah Tuan, apakah kau telah berhasil mewarisi seluruh kepandainan kedua Lo Chiampo'e itu dengan cepat si anak muda berpikir hal ini tidak dapat diberitahukan sejelas-jelasnya ia menjawab. Kepandainan kedua Lo Chiampo'e adalah luas dan dalam bagaikan lautan dengan kebaikan hatinya itu, aku telah diberikan keleluasaan belajar sebaik tenagaku sanggup, karenanya, sulit untuk mengatakan berapa banyak aku telah mendapatkannya. Itaitaisu berempat saling mengawasi, semuanya berdiam. Kembali kemah menjadi sunyi. Syaupet batuk-batuk memecahkan kesunyian itu. Pertanyaan Tuan-Tuan telah aku jawab, demikian katanya, maka sekarang telah tiba waktunya buat Tuan-Tuan memberi keterangan kepadaku, supaya kesansianku dapat dilenyapkan. Tuan-Tuan Gowen Chu adalah yang memberikan jawaban kata dia, almarhum ketua kami itu telah mengundang sembilan partai besar serta pemimpin dua dari empat bun, tiga we e dua pang untuk bermusyawarah di puncak yang inhang, maksudnya ialah untuk melenyapkan segala permusuhan dan perselisihan di dalam rimba persilatan. Dan itulah cita-cita yang besar dan luhur. Akan tetapi ketika itu ayahmu, Tuan, karena urusan pribadi, sudah menurunkan tangan, bagaimanakah dapat dikatakan ayahku yang telah menurunkan tangan? Dan tanya si Yaupek. Soal itu kami semua sedang menyelidikinya. Tatkala itu, kecuali ayah dan ibumu, tidak ada lain orang di puncak yang inhang itu, andai kata ayahku kebetulan berada di sana, itu belum pasti menjadi bukti bahwa dialah yang melakukan, jikalau bukan ayah bundamu, Tuan, dapatkah kau menunjukkan penjahat yang asli si Yai Siyanghin bertanya? Ditanya begitu, si Yaupek melengat. Kalian adalah ketua-ketua partai-partai besar, kenapa kau bersikap mau menang sendiri? Tanyanya kemudian jikalau aku sudah tahu, tidak perlu aku datang mencari kamu puncak Jiong Gan Hang ini, si Ye Chu, apakah kau telah selesai bicara? Tanya Gowen Chu. Belum, sahut si anak muda. Baik, kami berempat akan bersabar menantikan beberapa detik lagi. Si Ye Chu apapun yang kau hendak bicarakan, silahkan.